Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara penyedih, Polres Mimika Papua telah melimpahkan surat penyedihkan 3 tersangka pembunuhan dan mutilasi kekejaksaan negeri Mimika. Ketiga tersangka adalah warga sipil. Selain warga sipil, pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Mimika Papua melibatkan 8 anggota TNI Brigif 20 Imajaya Keramo Divisi 3 Kostrat. Satu pelaku masih buron. Pada Rabu petang, surat penyedihkan 3 tersangka dikirim ke kejaksaan negeri Mimika. Mereka dikenai pasal pembunuhan berencana. Dengan ini, koordinasi antara polisi dan jaksa dimulai agar kasus segera masuk ke pengadilan. Sejumlah barang bukti termasuk satu mobil yang dalam kondisi hangus terbakar telah disita. Sudah hari ini kita kirimkan SPDF ke kejaksaan. Kemudian setelah itu kita akan mengungkapi berkas-berkas semuanya. Kemudian akan dilaksanakan tahap satu. Dan mudah-mudahan tidak ada banyak kekurangan yang harus dikenuti sehingga prosesnya bisa lebih cepat untuk tahap dua. Pelaku ada ungkapan motif baru terkait pembunuhan tersebut? Sampai hari ini belum ada. Sementara jumlah prajurit yang diduga terlibat pembunuhan empat warga sipil Timika bertambah dua orang. Keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya masih diperiksa Subdempom 17 Timika. Mereka menggunakan uang hasil rampokan empat korban. Terima kasih telah menonton!